Pelaku usaha yang akan disasar menggunakan pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui online sistem, yakni hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kuburaya, Supriyaji, di Kuburaya kini sedikitnya ada 35 titik usaha yang akan menerapkan sistem tersebut. Supriyaji mengatakan sistem ini akan mulai dipasang pada bulan Mei, sehingga bulan Juni nanti hasilnya sudah bisa terlihat. Melalui pemasangan alat perekam data transaksi, diharapkan ada peningkatan yang signifikan terkait optimalisasi pendapatan pajak daerah. Perlaksanaannya, tadi sama-sama kawan-kawan dengar, awal Mei sudah ada pemasangan, dat progress kelihatan itu, Juni sudah ada kelihatan perubahan. Kami di-evaluasi oleh Korsupgah. Dispenda, Bank Albar, BPN, di-evaluasi per tiga bulan. Jadi kalau tiga bulan dia ada kemajuan, rapotnya bagaimana? Kalau ada kemajuan, rapotnya bagaimana? Ini harus ada peningkatan yang signifikan. Salah seorang anggota tim Korsupgah KPKRI, Tri Budi mengatakan, pemasangan alat perekam transaksi pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir, mulai diterapkan di Kalimantan Barat yang ditandai dengan penanda tanganan nota kesepahaman bersama seluruh kepala daerah. Dengan dipasangnya alat perekam data transaksi, maka pemerintah daerah bisa memantau transaksi yang dilakukan pelaku usaha secara langsung atau real time. Selain itu, Pemda juga bisa memantau apakah alat perekam transaksi berfungsi aktif atau tidak. Optimalisasi pendapatan transaksi daerah. Mengapa kali ini kami lakukan? Karena kami melihat banyak atau masih belum optimalnya potensi pendapatan yang dapat masuk ke pemerintah daerah. Seharusnya bisa masuk, tetapi ini kok tidak sebesar dengan potensi yang ada. Ini kok tidak mempunyai penjagaan tentu kami harus mempunyai agama secara lukuk. Kenapa ini dia? Karena pemerintah daerah ini kita jorok agar kemampuan miskannya mereka tidak tergantung dengan bagi hasil dari pemerintah pesan. Septapon TV memberi tekan.